Hoasan Lun Kiam, Pertikaian Tokoh-Tokoh Perselatan Jilid 2. Bagian 02, Ang Cip Kong. Seekor kuda tengah berlari dengan cepat memasuki kota Bunsyongkuan, penunggang kuda itu seorang pemuda pelajar. Dialatung Li Uciye. Dia telah bertanya-tanya kepada para penduduk, di mana letak gedung Tiekuan, Hakim, di kota tersebut, atas petunjuk penduduk kota itu akhirnya Tung Li Uli telah tiba di gedung Tiekuan. Yang mewah dan megah sekali. Seorang kiteng, pesuruh, telah keluar sambil menyambuti tali les kuda si pemuda pelajar itu. Lepih, Paman, apakah ini gedung Tiekuan? Tanya pelajar itu. Benar Kongcu, apakah Kongcu ingin menyampaikan suatu pengaduan? Bukan, engkau tolong beritahukan, keponakan Tiekuan Tung Siang Bun yang bernama Tung Li Uciye ingin datang menghadap mengunjuk hormat mendengar. Tung Li Uciye adalah keponakan dalam dari majikannya, kiteng itu jadi memperlihatkan sikap yang hormat sekali. Mari silahkan masuk. Kongcu. Mari silahkan masuk. Untuk dia mempersilahkan tamunya itu, yang diajaknya ke ruang tamu. Kemudian dia yang meninggalkan tamu itu sejenak, untuk masuk ke dalam memberikan laporan kepada majikannya. Tidak lama kemudian tampak keluar seorang lelaki bermuka agung dan angker, bertubuh besar dan agak gemuk, dia telah melangkah ke ruang tamu. Tung Li Uciye cepat-cepat bangun dari duduknya dan menjura memberi hormat sambil panggilnya, Siok Siok Hem, apa maksudmu mencariku kemaritannya Seng Paman itu, yang menjabat kekuasaan sebagai Tiekuan di kota ini. Siok Siok, ibu telah meminta agar Titli membawa surat ini untuk Siok Siok sambil berkata begitu, Tung Li Uciye telah mengeluarkan segulung surat, diangsurkan dengan kedua tangannya, sikapnya hormat sekali. Bagaimana keadaan ayahmu, apakah sehat-sehat saja tanya Tiekuan si Tung itu? Ditanya begitu, wajah Tung Li Uciye jadi berubah murung baru dua bulan yang lalu ayah menutup mata. Dia menjelaskan dengan kepala tertunduk. Apa, tanya Tiekuan si Tung itu yang terkejut mendengar kakaknya telah meninggal. Mengapa aku tidak diberitahu ke Maodewi KZ Tahu, sekarang ini ibu telah memerintahkan agar aku memberitahukan kepada Siok Siok. Dulu kami tidak memberi habar karena takut mengganggu kesibukan Siok Siok. Hem, dan Tung Tiekuan telah membaca surat dari Enso, iparnya itu. Selesai membaca surat itu, Tung Tiekuan telah menggulung kembali surat itu, dia memasukkan ke dalam saku jubahnya, kemudian mengawasi keponakannya itu. Engkau memiliki ilmu silat dan surat tanyanya. Benar Siok Siok. Hanya sedikit-sedikit menyahuti Tung Li Uciye. Ibumu meminta agar aku memasukkan engkau bekerja sebagai pegawai pemerintah, agar kelab tahun depan engkau bisa mengikuti ujian conggoan itu pun telah diceritakan ibu kepadaku, kata Tung Li Uciye. Baiklah, untuk sementara ini engkau membantu-bantu aku dulu. Karena menurut ibumu engkau memiliki ilmu silat yang lumayan, maka engkau kuangkat sebagai pimpinan dari pasukan keamananku. Maukah engkau menerimanya tentu saja siok-siok kata Tung Li Uciye. Bahkan aku sangat berterima kasih sekali jika memang siok-siok mau menerimaku bekerja di kantormu ini. Terima kasih siok-siok titik. Hem, mulai besok engkau baru mengurusi pekerjaanmu, sekarang pergilah engkau beristirahat dulu dan setelah berkata begitu, Tung Kiek Wan telah menoleh kepada Ki Teng yang diperintah mempersiapkan kamar untuk keponakannya ini. Hiantit, keponakan, engkau mengasolah dulu, jika ada sesuatu yang engkau perlukan, minta saja pada Ong Ki Teng, pesuruhu, terima kasih siok-siok titik. Begitulah. Tung Li Uciye telah diajak Ki Teng Si Ou itu ke sebuah kamar yang terletak di belakang gedung, tetapi kamar itu rapih dan bersih, disamping diisi oleh benda-benda yang antik dan mahal harganya, sebab Tung Kiek Wan merupakan seorang hakim yang memiliki kekayaan banyak sekali. Setelah dua hari mengasolah, malam ketiganya Tung Li Uciye mulai melakukan tugasnya, dia telah berjaga malam bersama beberapa orang pengawal, keselamatan Tai Kuan Si Teng tersebut. Malam itu sepi dan hening telah lewat, begitu juga malam-malam berikutnya, tidak pernah terjadi urusan yang aneh dan lain dari biasanya. Setelah bekerja satu bulan di gedung pamannya Tung Li Uciye mulai merasa bosan. Untuk mengisi kesepian di malam hari, dia sering membaca buku-buku syair kuno. Tetapi suatu malam, di saat dia tengah mengantuk dan memaksakan matanya membaca buku-buku syair kuno, tiba-tiba pendengarannya mendengar suara yang tidak wajar, seperti juga ada orang yang tengah berjalan di atas genting. Dengan gerakan yang gesit, Tung Li Uciye telah melompat ke atas genting, dia melihat sesosok bayangan hitam tengah berkelebat-kelebat melakukan perjalanan di atas genting gedung Tia Kuan. Dengan segera Tung Li Uciye telah mencabut pedangnya, dia mengejarnya. Berhenti tanda seru bentaknya. Apalah yang tengah hengkau lakukan bayangan hitam itu rupanya terkejut mendengar bentakan Tung Li Uciye, dia telah menoleh. Ternyata sosok bayangan hitam itu bertubuh kecil dan pendek, dan waktu Tung Li Uciye menegaskan, dia jadi kaget, karena sosok bayangan itu tidak lain Ang Toa, anak yang pernah dibanting-bantingnya beberapa bulan yang lalu dikubil rusak di luar kota, yang kemudian diketahuinya sebagai sahabat si pengemis tua Ie Hang Sien Kee. Kau tanyanya kemudian dengan suara yang ragu-ragu Ang Toa nyengir, katanya, perutku sedang lapar, aku ingin mencari makanan, apakah hengkau menyimpan makanan yang lezat? Bagi aku sedikit, ya titik. Engkau ingin meminta makanan tanya Tung Li Uciye sambil tersenyum sinis. Dulu engkau mengakui dirimu bukan pengemis titik. Sekarang dengan dulu lain dan ada perbedaannya. Dulu waktu aku bertemu dengan engkau memang aku bukan pengemis, tetapi setelah itu, aku bersedia untuk masuk sebagai anggota Kepang. Maukah hengkau membagi makanan untukku mana, mana itu Ie Hang Sien Kee Lo Chiam Pua apakah tidak ikut serta denganmu titik? Guruku tengah menunggui dikubil rusak tempoh hari, dan memang sudah menjadi kewajibanku untuk mencari makanan kata Ang Toa sambil tersenyum. Jat, i, jadi Ie Hang Sien Kee itu gurumu. Dulu kalian mengatakan hanya bersahabat kata Tung Li Uciye bimbang. Justru setelah bertemu dengan engkau dan aku ditolongi, maka sejak saat itu kami telah mengangkat murid dan guru menjelaskan Ang Toa. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkan engkau makanan yang kau kehendaki. Tung Li Uciye telah melompat turun dan perintahkan seorang kiteng untuk membungkus sayam panggang dan bebek panggang, dicampur dengan sayur kering dan dua bungkus nasi. Dibawanya semua itu ke atas genting. Dan diserahkannya kepada Ang Toa. Terima kasih hengkau yang baik, aku tidak bisa lama-lama di sini, karena guruku juga tengah menantikan pulangnya aku dengan perut yang berkeruyukan titik. Tung Li Uciye mengiakan, dan mengawasi kepergian anak itu. Dia melihat ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang dimiliki Ang Toa masih rendah sekali, itulah sebabnya tadi Tung Li Uciye bisa mendengar suara langkah kakinya. Tetapi dengan bisa melompati genting yang satu ke genting yang lainnya, Ang Toa cukup lumayan hanya dalam beberapa bulan telah bisa memiliki ginkang seperti yang telah dimilikinya, apalagi isianya memang masih sangat muda, mungkin baru, 8 tahun. Setelah keluar dari gedung Tiekuan, Ang Toa berlari-lari dengan cepat menuju ke kudil rusak di sebelah luar pintu kota. Di dalam kudil rusak itu tampak lehang sin keringah rebah tidur. Begitu mendengar suara langkah kaki muridnya, pengemis tua itu telah melompat bangun sambil bertanya, berhasil silkah, Ang Toa titik. Berhasil suhu menyauti Ang Toa. Aku mengambilnya di gedung Tiekuan E dan kau. Mengapa mendatangi gedung macan? Bukankah jika engkau tertangkap aku yang akan repot. Mengapa tidak mengambilnya di rumah-rumah makan saja tetapi yang terpenting aku telah berhasil, suhu menyauti Ang Toa. Dan kemudian Ang Toa telah membuka dua bungkusan besar itu, metu Iehang Sin K jadi terpentang lebar-lebar. Hebat juga engkau, sekarang telah bisa mengambil dengan ilmu yang kuajarkan kata Iehang Sin K sambil tersenyum. Bukan suhu membantah Ang Toa. Eh, kenapa bukan aku bukan mengambilnya sendiri, lalu aku masih mempergunakan caraku yang lama, yaitu meminta kerelaan orang untuk memberinya menjelaskan Ang Toa. Memangnya di gedung Tiekuan itu engkau bertemu dengan siapa sehingga orang itu baik hati memberikan demikian banyak makanan kepadamu. Yang menjaga malam adalah orang situng yang pernah dihajar oleh suhu di kudil ini, dia yang telah memberikannya mendengar begitu, Iehang Sin K tertawa bergelak-gelak. Begitulah guru dan murid telah bersantap sambil bercakap-cakap dengan gembira. Rupanya Iehang Sin K juga seorang pengemis yang kuat makannya, terbukti makanan dan nasi yang begitu banyak telah dapat dihabiskannya berdua dengan muridnya Leehang Sin K adalah seorang pengemis yang terkenal sekali di dalam rimba persilatan, karena bukan kepandainya saja yang tinggi, dia pun merupakan pangcu dari Kaipang. Hanya saja, tugas untuk mengurus perkumpulan Kaipang itu telah diserahkan kepada keenam orang muridnya. Dan sudah sepuluh tahun lamanya Iehang Sin K mengembara dari kota yang satu ke kota lainnya, dia telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan amal kebajikan menolongi orang-orang yang tengah dalam kesulitan dan tertindas. Sehingga nama Iehang Sin K yang sebenarnya bernama Kiao Chiai Bao, sangat disedani oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan berdagang tanpa modal, yaitu perampok. Waktu dia berada di kota Bun Sung Kwan inilah kebetulan sekali dia melihat Ang Toa, yang senang sekali mencitaki kepala anak-anak sebaya dengannya, dan karena tertarik, Kiao Chiai Bao telah mengikuti Ang Toa sampai dia bisa melihat bagaimana Ang Toa memaksa untuk mengambil ayam panggang dan telah dibanting dan dilempar para pelayan itu, namun anak itu terus juga nekat ingin memasuki ruang rumah makan itu. Betapa kagum hati Kiao Chiai Bao melihat sifat anak yang keras hati itu. Dia pun melihat Ang Toa memiliki bakat dan tulang yang baik untuk dididik ilmu silat. Itulah sebabnya Kiao Chiai Bao telah memperlihatkan diri dan mengajak mengikat tali persahabatan. Kemudian sampai dia akhirnya menolongi anak itu, yang diakhiri dengan pengangkatan guru dan murid di antara mereka berdua. Sejak saat itu Kiao Chiai Bao telah mendidik Ang Toa ilmu pukulan dan ilmu meringankan tubuh. Semuanya baru merupakan dasarnya saja. Tetapi dugaannya memang tidak meleset bahwa Ang Toa memiliki tulang dan bakat yang baik. Begitu diajarkan, segera dia bisa menguasai jurus-jurus yang diturunkannya, sehingga Kiao Chiai Bao semakin bersemangat. Dia telah menurunkan beberapa macam kepandayan lainnya lagi. Setelah tiga bulan lamanya mereka berdua berdiam di kulil rusak itu, urusan mengambil makanan mulai diserahkan kepada Ang Toa, karena Kiao Chiai Bao bermaksud untuk menguja muridnya itu. Tetapi malam pertama Ang Toa melakukan operasinya untuk mengambil barang makanan tanpa setahu pemiliknya, dia tiba di gedung Taekuan, dan tidak terteluga justru bertemu dengan Tung Liu Chiai, sehingga dia berhasil membawa pulang makanan dalam jumlah yang banyak itu. Hari-hari berikutnya juga Kiao Chiai Bao perintahkan muridnya itu untuk mengambil makanan. Semakin lama Ang Toa semakin bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga gurunya percaya Ginkang Ang Toa telah mengalami kemajuan yang pesat. Ang Toa juga rajin sekali melatih diri, dia telah merasakan padahnya berguru dengan Kiao Chiai Bao, karena dalam beberapa bulan saja dia mulai dapat melompat ke atas genting rumah penduduk, di mana dia bisa berlari-lari dengan gesit di genting-genting rumah penduduk. Melihat kemajuan yang pesat itu, Kiao Chiai Bao yakin, dalam lima atau enam tahun, Ang Toa tentunya akan memiliki kepandayan yang cukup tinggi, setidak-tidaknya separoh kepandayan sang guru ini akan dapat dikuasainya. Dengan demikian Ang Toa sangat disayang oleh gurunya itu. Engkau merupakan murid terbungsu, karena keenam saudara-saudara seperguruanmu telah berusia di atas 30 tahun, mereka telah mempelajari sebagian besar dari kepandayanku. Tapi waktu mereka belajar ilmu silat di bawah bimbinganku, kemajuan mereka sangat lambat sekali, tidak seperti engkau yang bisa menguasai setiap jurus dengan cepat. Dan engkau merupakan murid penutup juga, maka engkau harus rajin-rajin melatih diri, jangan sampai nanti membuat coreng di mukaku, aku tidak mau jika kelak engkau telah berhasil mempelajari kepandayanku, lalu engkau rubuh di tangan seorang bubeng siaucut, yaitu maling kecil tidak bernama. Kau mengerti Ang Toa mengerti Suhu, jangan khawatir tentu aku akan berusaha untuk dapat melatih diri dengan baik, sehingga kelak aku tidak akan mendatangkan malu terhadap nama Suhu yang harum akaha, kata-katamu seperti seorang pelajar saja kata Iehang Sin Kekiau Kyaibau, engkau bilang saja Suhu, aku tidak akan melakukan perbuatan buruk. Itu pun sudah lebih dari cukup. Atau engkau bilang juga, Suhu, aku akan menjaga nama Kaipang. Tidak perlu engkau bicara panjang lebar seperti itu. Ang Toa tertawa, dia merasakan sifat kelurunya hampir sama dengan sifat-sifatnya sendiri, yang senang belak-belakan, maka semakin senang saja dia berguru kepada pengemis tua yang lihai kepandainya ini. Dan karena engkau merupakan muridku, yang ketujuh, dan engkau juga merupakan murid penutup, maka namamu yang Ang Toa itu ku robah, sekarang bukan si Ang yang tua, tetapi engkau memiliki nama Ang Cipkong, koma nama yang bagus sekali Suhuna, dengan memakai nama Cipkong dan mempergunakan terus simu, berarti lengkaplah namamu kata Kyao Chiebao. Ang Toa yang kini telah memiliki nama Cipkong, telah mengucapkan terima kasih kepada gurunya yang telah memberikan nama kepadanya. Iehang Sin Ke Kyao Chiebao tampak sangat menyayangi muridnya yang bungsu ini, dia telah menurunkan seluruh ilmu silatnya. Setahun saja Ang Cipkong telah menerima belasan macam ilmu silat Kyao Chiebao. Begitulah, untuk seterusnya Ang Cipkong telah mengikuti gurunya ini mengembara, setiap ada kesempatan, Kyao Chiebao tentu mendidik muridnya dengan berbagai ilmunya dan Ang Cipkong juga selain gemar berjenaka, dia merupakan seorang anak yang rajin, maka setiap jurus yang diajari oleh gurunya dapat dipahaminya dengan cepat. Seringkali Kyao Chiebao berkata kepada muridnya yang bungsu itu, Cipkong, engkau harus melatih diri dengan giat, karena engkau sebagai murid penutup dari pintu perguruanku, jika sampai engkau gagal melatih diri dan kelak diperhina orang, akan menyebabkan pamor gurumu jatuh. Maka dari itu, jika engkau memiliki waktu senggang, engkau harus melatih diri terus, agar lebih cepat lagi engkau bisa menguasai ilmu Kaipang. Nanti aku pun akan mengajari ilmu tongkat butut Kaipang kami yaitu tongkat pemukul anjing. Engkau jangan melihat dari namanya ilmu tongkat itu, tetapi justru ilmu tongkat itulah merupakan kepandayan yang sampai sekarang ini jarang ada yang bisa menandinginya, jangan khawatir suhu, aku tentu tidak akan menisiasiakan kepercayaan suhu yang telah menurunkan berbagai kepandayan kepada aku. Jelas aku akan berusaha mempelajari dan melatih diri dengan giat, agar kelak aku tidak perlu mendatangkan malu untuk pintu perguruan suhu kata Ang Cipkong dengan suara yang mengandung tekat yang kuat. Karena dia percaya, kepandayan gurunya sangat tinggi sekali, sebab baru setahun lebih dia melatih diri di bawah asuhan Kiao Chiai Bau, dia sudah bisa memukul rubuh orang-orang dewasa bahkan selama itu pekerjaan mencari makanan dilakukan oleh Ang Cipkong. Lompatan yang bisa dilakukannya juga sangat ringan sekali, melompat ke atas genting rumah penduduk dapat dilakukan dengan mudah, karena ginkangnya telah lumayan. Bahkan jika baru jago-jago yang memiliki kepandayan tanggung jangan harap bisa merubuhkan Ang Cipkong, karena dalam setahun lebih Ang Cipkong telah berhasil menguasai beberapa jurus penting dari ilmu silat bertangan kosong yang diturunkan oleh Kiao Chiai Bau. Karena telah setahun lebih selalu bersama-sama dengan Kiao Chiai Bau, akhirnya Ang Cipkong sudah tidak canggung lagi memakai pakaian tambalan dan juga membawa sikap sebagai pengemis kecil. Namun dalam usia 10 tahun seperti itu Cipkong bukan sembelarangan pengemis kecil, dia mulai memiliki kepandayan yang lumayan tingginya. Bagian 03, H.A.M.O. Kang Hujan turun sejak pagi tadi, tetapi sore hari hujan mulai kecil dan hanya rintik-rintik saja. Tetapi di pinggir sawah di jalan raya di luar kota Siung Kang, tampak seorang anak lelaki berusia 11 tahun tengah duduk terpekur di mana dia mengawasi titik-titik hujan yang turun di tengah-tengah sawah itu. Lama dia duduk di tepi jalan membiarkan tubuhnya dibasahi oleh air hujan itu, anak ini seperti tidak memperdulikan. Rambutnya yang basah kuyuk dan pakaiannya yang telah basah juga, semuanya tidak diacuhkan oleh anak itu. Dia sesungguhnya tengah mengawasi seekor kata yang melompat-lompat di antara sawah itu. Enak sekali jika aku bisa menjadi seperti kata itu, hidup bebas dan mau kemana pergi tidak ada yang larang berpikir anak itu sambil menghela nafas. Walaupun usianya masih kecil, 11 tahun, anak ini berpakaian mewah sekali. Dari care berpakaiannya itu jelas anak ini bukan anak sembarangan, setidak-tidaknya dia putra dari seorang hartawan kaya. Bahan pakaiannya terbuat dari bulu tiaw, dengan sepatu bulu musang, dan juga jubah luarnya yang telah basah itu terbuat dari sutra berwarna kuning telur. Tetapi anehnya anak ini membiarkan dirinya dibasahi oleh air hujan, dia telah berdiam diri saja. Awoyang Kongcu Awoyang Kongcu tiba-tiba di kejauhan terdengar suara orang memanggil-manggil, suaranya yang terdengar samar-samar menyatakan orang yang memanggil-manggil itu masih terpisah cukup jauh. Di mana kau, Awoyang Kongcu anak kecil itu mendengar suara panggilan itu, dia menghela nafas. Belum lagi aku puas menonton kata-kata itu berlompatan, sudah. Datang si hitam ini, menggumam anak itu, yang ternyata dialah, Awoyang Kongcu, majikan muda si Awoyang. Orang yang berteriak-teriak telah tiba di tempat itu, dia melihat majikan kecilnya sedang duduk di pematang sawah di bawah siraman air hujan. Cepat-cepat lelaki berusia antara 30 tahun bermuka hitam itu telah menghampiri. Awoyang Kongcu, rupanya engkau di sini. Aku setengah mati mencari-carimu dengan hati kuatir. Mari pulang, nanti ayah dan ibumu kuatir memikirkan engkau titik. Tunggu dulu Heklopeh, paman hitam, aku sedang asyik menyaksikan kata-kata itu dengan ringan dapat melompat-lompat indah sekali, lihatlah kata itu melompat, lucu sekali, bukan kata anak lelaki itu sambil matanya, terus mengawasi seekor kata yang tengah melompat di gabungan padi yang mulai tumbuh tinggi. Tetapi Heklopeh itu telah berkata dengan suara takut-takut, tetapi Awoyang Kongcu, lebih baik kita kembali dulu, lihatlah, hari sudah menjelang sore, nanti aku dimaki oleh To'aya, suwan besar. Jangan takut, nanti aku yang memberikan alasan. Kau duduk dulu di sini, Heklopeh kata Awoyang Kongcu dengan suara yang perlahan dan menepuk sampingnya, tetapi dia tetap mengawasi dengan asik sekali kepada kata-kata yang tengah berlompatan itu. Heklopeh telah menghela nafas, dia kemudian duduk di samping anak si Awoyang itu. Dengarlah dulu, Awoyang Kongcu, dulu waktu kita pulang terlambat, ayahmu hampir menamparku. Mari cepat kita pulang, tetapi anak si Awoyang itu tidak mau menuruti ajakan pengasuhnya itu, dia masih asik menyaksikan kata-kata yang berlompatan itu. Tetapi akhirnya anak itu berdiri juga. Engkau selalu mengganggu kegembiraanku, Heklopeh katanya seperti mendongkol. Bukan mengganggumu, Kongcu, tetapi, justru, aku kuatir ayah dan ibumu memarahi aku lagi. Sudahlah, kata-kata itu pun takut melihat mukamu yang hitam, kata anak itu. Mari kita pulang dan sambil berkata begitu dia telah membalikan tubuhnya untuk meninggalkan tempat tersebut, sedangkan taman hitam itu, pengasuhnya, telah mengikuti dari belakang. Engkau hujan-hujanan seperti ini, tentu kesehatanmu bisa terganggu kata Heklopeh itu dengan suara berkhawatir. Jangan takut, tubuhku sehat. Tidak mungkin baru kehujanan saja aku sakit dan setelah berkata begitu dia telah berjalan dengan langkah kaki yang lebih lebar. Di saat itulah Heklopeh dan si anak si O yang itu telah tiba di muka sebuah gedung yang besar dan mewah. Seorang kiteng telah membukai mereka pintu. Dari dalam segera terdengar suara seorang wanita berseru khawatir, Hayah, mengapa engkau hujan-hujanan seperti itu, Hang Ji Ye, anak Hang dan setelah berkata begitu, tampak seorang wanita dengan membawa payung telah menjemput anak itu, yang diusapi kepalanya. Ayo cepat, dibasuh kepala dan tubuhmu, nanti engkau bisa masuk angin. Tetapi anak itu, Hang Ji Ye ternyata sangat manja sekali. Ma, katanya kemudian. Aku tadi telah meninggalkan Heklopeh main sembunyi-sembunyian, dan Heklopeh tidak berhasil mencari aku. Tetapi di lain waktu engkau tidak boleh main nakal seperti itu lagi, katanya itu, ibunya. Ma, engkau marah tanya Aoyang Hang sambil mengangkat kepalanya mengawasi ibunya. Tidak, asal lain waktu engkau telah membuat ibu menjadi jengkel oleh tabiatmu yang bandel sekali, sahut ibunya. Aoyang Hang tersenyum, dia bilang, yang salah adalah aku, Ma. Sedangkan Heklopeh tidak bersalah, jangan memarahi dia ya. Ya, cepat engkau basuh tubuhmu, nanti kalau ayahmu melihat keadaanmu seperti ini, tentu Heklopeh akan kena marah ayahmu Aoyang Hang mengiakan, dan dia telah pergi ke belakang untuk salin pakaian. Habis itu, Aoyang Hang bersantap dengan ayah dan ibunya. Ayah Kauyang Hang yang bernama Aoyang Bun itu adalah seorang yang kaya raya, dia merupakan hartawan terkaya di wilayah Ciu Teng. Hartawan si Aoyang ini hanya memiliki seorang putera yang diberi nama Aoyang Hang. Sebagai putera tunggal dari orang yang kaya raya, tentu saja Aoyang Hang sangat dimanja. Juga setiap pergi keluar rumah harus disertai dengan pengasuhnya. Sering Heklopeh yang menjadi pengasuh Aoyang Hang kena marah dan dimaki-maki Aoyang Hak Bun, karena keteledorannya atas kenakalan puterannya itu. Ada satu kegemaran Aoyang Hang, dia senang sekali menyaksikan kodok-kodok sawah yang tengah melompat-lompat, sering juga anak ini diam-diam pergi ke pematang sawah yang tidak terpisah jauh dari rumahnya, untuk menyaksikan kodok-kodok yang tengah berlompatan, yang dianggapnya sangat menarik sekali. Heklopeh sebagai pengasuh Aoyang Hang sering kali keripuhan dan takut, karena anak itu memang nakal. Sering waktu Aoyang Hang diajak men oleh pengasuhnya ini, anak itu tahu-tahu lenyap, menghilang entah kemana. Kejadian-kejadian seperti itulah membuat Heklopeh sering diliputi kepanikan, karena dia menyadari jika sampai anak itu hilang, entah bagaimana marah majikannya. Tetapi Aoyang Hang memang seorang anak yang nakal, justru dia sering melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menimbulkan kekhawatiran Heklopeh, karena sengaja Aoyang Hang ingin melihat. Heklopeh jadi panik dan keripuhan sendiri mencari-carinya. Hang Ji Yee, kata Seng Ayah setelah mereka selesai bersantap. Kini engkau telah berusia 11 tahun, maka mulai sekarang engkau harus rajin-rajin mempelajari ilmu sastra yang akan diajari oleh gurumu baik Tia, Ayah, Hang Jiye akan menyimpan nasihat Tia dan tidak akan melupakannya menyahut Seng anak-senaknya. Padahal dia jemu dan tidak senang mempelajari sastra, tetapi takut ayahnya marah, dia selalu berpura-pura senang mempelajari ilmu sastra dari seorang guru sekolah yang sengaja diundang oleh Kau Yang Bun, guna mendidik anaknya menjadi seorang pelajar, agar kelak dia bisa merebut pangkat dengan mengikuti perlombaan dan ujian conggoan. Tetapi memang Kau Yang Hang seorang anak yang nakal, dia hanya berpura-pura di depan ayahnya saja belajar menulis dan membaca, tetapi ketika dia hanya berdua dengan gurunya, Aau Yang Hang tidak pernah menuruti apa yang diperintahkan seng guru. Bahkan dia sering bolos, setiap kali ingin pergi lewat jendela di kamarnya, Aau Yang Hang selalu mengancam, awas kalau Suhu memberitahukan kepada ayah si guru juga tidak mau usil, dia membiarkan saja muridnya itu pergi bermain, sedangkan setiap waktunya telah habis, dia pulang ke rumahnya. Yang terpenting bagi si guru surat itu, dia setiap bulan menerima gaji yang lumayan besarnya dari Aau Yang Bun. Pagi itu Aau Yang Hang tengah bermain-main di luar rumah, hujan masih saja turun rintik-rintik, waktu itulah Aau Yang Hang melihat seorang kakek-kakek tua berusia antara 60 tahun lebih, sedang terbaring di sudut tembok luar, tertimpa hujan. Yang menarik perhatian Aau Yang Hang justru, dia melihat genangan darah di dekat kakek tua itu, yang rupanya telah beberapa kali memuntahkan darah segar. Cepat-cepat Aau Yang Hang menghampiri orang tua itu, dia heran melihat si kakek yang terengah-engah seperti juga sedang menahan perasaan sakit yang bukan main. Yaya, kakek, apakah Yaya sedang sakit? Tanya Aau Yang Hang. Kakek tua itu membuka sedikit matanya, dia melihat anak itu, kemudian matanya dipejamkan lagi, hanya kepalanya yang diangguk-anggukan. Apakah Yaya mau obat? Nanti aku mintakan kepada ibu tanya Aau Yang Hang lagi. Kau baik, anak kata kakek itu dengan suara yang parau. Terima kasih, obat biasa tidak mungkin menyembuhkan penyakitku, jika memang engkau bersedia menolongku, maka ambilkanlah jinsom yang telah berusia seribu tahun lebih, juga sebotol arak yang telah disimpan ratusan tahun, kedua macam barang yang diminta kakek tua itu merupakan barang yang sulit diperoleh, karena jinsom yang telah berusia seribu tahun lebih sangat mahal harganya, begitu juga dengan arak yang berusia seratus tahun, sangat mahal harganya. Gambar 02 Apakah Yaya mau obat? Nanti aku mintakan kepada ibu tanya Aau Yang Hang lagi. Tetapi keluarga Aau Yang sebagai keluarga yang kaya raya, barang-barang berharga seperti itu memang dimilikinya. Tunggu dulu, Yaya, aku akan memintakannya kepada ibu kata Aau Yang Hang. Aau Yang Hang telah masuk ke dalam gedungnya, sedangkan si kakek telah menghela nafas. Ibu mu mana mau memberikan barang-barang berharga seperti itu menggumam kakek tua itu. Dia telah berusaha untuk bangun, guna meninggalkan tempat itu. Tetapi tidak lama kemudian Aau Yang Hang telah keluar membawa kedua macam barang yang dikehendaki kakek tua itu. Si kakek jadi tertegun mengawasi anak itu, baru kemudian mengawasi jin som yang telah berusia lebih seribu tahun itu. Barang-barang yang bagus apakah ayahmu tidak akan memarahimu jika barang-barang ini diberikan kepada ku tanya kakek itu? Tidak, setiap permintaanku selalu dituruti oleh ayah menyahuti Aau Yang Hang. Terima kasih anak, engkau baik sekali kata kakek tua itu, kemudian dia telah menelan jin som itu, diteguk dengan arak simpanan seratus tahun lebih itu. Arak yang baik. Arak yang baik. Kata pengemis itu, dia telah menggigil tubuhnya, berusaha menahan hawa dingin, karena dirinya telah kehujanan sejak beberapa waktu yang lalu. Kalau memang Yaya mau beristirahat di rumah, nanti akan kuperintahkan Ki Teng untuk mempersiapkan sebuah kamar. Jika Yaya berlalu dalam keadaan hujan seperti ini, nanti sakitmu kambuh lagi. Sinar matu kakek tua itu bersinar sejenak, kemudian guram kembali, kau memang baik anak yang manis baiklah, jika ayah dan ibumu mengizinkan, aku bersedia tinggal di rumahmu kata kakek tua itu. Tunggu sebentar yaa yaa, aku akan memberitahukan ayah dan ibu kata Aoyang Hong yang terus masuk ke dalam rumahnya lagi, tidak lama kemudian telah muncul bersama Aoyang Bun ayahnya. Kata anakku, Hengtai, saudara, ingin berdiam beberapa saat di rumah kami, silakan. Silakan masuk tanda seru kata ayah. Aoyang Hong dengan ramah. Kakek tua itu cepat-cepat menjura sambil katanya, udara demikian buruk, sehingga aku si tua penyakitan Losin terpengaruh cuaca buruk ini dan jatuh sakit. Hai, hai, aku hanya akan merepotkan kalian Aoyang Bun mengemukakan beberapa kata lagi untuk mengundang tamunya itu masuk. Losin ternyata diberi kamar di belakang gedung, sebuah kamar berukuran kecil tetapi bersih. Selama seminggu kakek tua itu yang mengaku, bernama Losin telah tinggal di gedungnya keluarga Aoyang tersebut. Pada sore itu Aoyang Hong seperti biasa mengunjunginya. Apakah kesehatan Yaya telah pulih kembali? Tanya Aoyang Hong sambil duduk di samping pembaringan orang tua itu. Sudah berangsur sembuh, karena semua ini perawatan engkau juga, anak yang manis, kata orang tua itu. Setelah berkata begitu, Losin mengawasi Aoyang Hong beberapa saat lamanya, akhirnya dia bilang, anak yang manis, engkau sesungguhnya memiliki tulang dan bakat yang baik untuk mempelajari ilmu silat. Apakah engkau tertarik untuk mempelajari ilmu silat Aoyang Hong mengangguk? Senang. Jika memang aku bisa mempelajari ilmu silat, tentu aku gerang sekali. Tetapi ayahku, selalu memaksa aku mempelajari ilmu surat belaka, sungguh menyebalkan titik. Muka si kakek tua Losin bersinar, matanya juga memancar terang. Jika ada orang yang bersedia mengajari engkau ilmu silat, apakah engkau mau-mau? Siapa orang itu yaa yaa tetapi hal itu harus dirahasiakan, kata Losin. Tentu yaa yaa, karena jika diketahui ayah, tentu ayah akan marah, karena menurut ayah orang-orang yang mempelajari ilmu silat hanyalah orang-orang kasar yang tidak punya guna yaa, memang lebih baik tidak diberitahukan kepada ayah dan ibumu. Aku akan menurunkan ilmu silat kepadamu yaa yaa mengerti ilmu silat Losin mengangguk. Yaa, asal engkau mau berjanji tidak akan memberitahukan kepada orang lain, maka aku akan mengangkat engkau menjadi muridku Aoyang Hong jadi girang bukan main. Terima kasih yaa, suhu katanya yang telah merubah panggilan dari yaa yaa menjadi suhu. Losin juga girang sekali. Bangun muridku katanya waktu Aoyang Hong berlutut memberi hormat. Setiap malam engkau datang kemari, aku akan mengajari musilat yang tinggi sekali dan bisa menjadikan engkau seorang jago yang memiliki kepandayan tinggi luar biasa. Terima kasih suhu, mulai besok malam aku akan selalu mengunjungi suhu untuk meminta petunjuk kata Aoyang Hong. Begitulah, setiap malam menjelang datang, Aoyang Hong selalu datang ke kamar gurunya untuk melatih diri berbagai kepandayan silat. Semua itu dilakukan dengan diam-diam, sehingga ayah dan ibunya tidak ada yang mengetahui. Hanya Aoyang Hong minta kepada ayahnya agar Losin diperbolehkan tinggal di rumah mereka untuk menjadi kawan bermain Aoyang Hong. Melihat rapatnya hubungan mereka, maka Aoyang pun telah mengizinkan dan mengawalkan permintaan anaknya. Tanpa terasa dua tahun sudah berlalu, dan Aoyang Hong telah memiliki kepandayan yang lumayan. Karena Losin sesungguhnya adalah seorang tokoh rimba perselatan yang sangat ditakuti dan disegani lawan maupun kawan, karena dia memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Waktu itu dia tengah rebah terluka di muka gedung Aoyang pun, karena dia telah melakukan pertempuran dengan beberapa orang jago yang mengeroyok dirinya selama tiga hari tiga malam. Dia bisa membinasakan semua lawannya yang berjumlah tujuh orang, tetapi dia sendiri juga terluka di dalam. Untung saja keluarga Aoyang mengundang dia untuk tinggal di gedung mereka, kalau tidak dia bisa mati kedinginan. Dengan Jin Song yang telah berusia seribu tahun lebih dan Arak yang berusia seratus tahun lebih, luka di dalam tubuhnya jadi sembuh. Dengan dididik oleh Losin, cepat sekali Aoyang Hong memiliki kepandayan yang tinggi, karena justru kepandayan yang diturunkan Losin bukan kepandayan sembarangan. Sering juga Losin menemani Aoyang Hong menonton kodok-kodok yang tengah berlompatan di pematang sawah. Saat itulah Losin telah berpikir sesuatu untuk menciptakan semacam ilmu silat yang diambil dari gerakan kodok itu. Dia telah mencoba untuk berjongkok, kemudian mengulurkan kedua tangannya, disalurkan dengan lemekannya, maka seketika itu juga menyambar angin serangan yang kuat sekali. Berhasil. Aku telah berhasil menciptakan ilmu baru. Karena diambil dari gerakan kodok, biarku namakan Hamo Kang Aoyang Hong juga girang, dia telah diajari oleh gurunya bagaimana harus meletakkan kedua kaki yang berjongkok itu dengan kuda-kuda yang kuat, dan juga di samping itu harus mengerahkan tenaga ginkangnya, ternyata Aoyang Hong bisa melakukannya. Tentu saja Aoyang Hong jadi sering sekali pergi ke pematang sawah untuk menyaksikan gerak-gerak kodok-kodok yang terdapat di tempat itu dengan gurunya. Lo Sin sesungguhnya hanya secara iseng-iseng saja menciptakan ilmu Hamo Kang, tetapi kelap justru ilmu itulah yang akan dikembangkan oleh Aoyang Hong menjadi ilmu mujijat yang memiliki kehebatan luar biasa. Bagian 04, Aoyang Hong Pagi itu Aoyang Hong sedang bermain di muka halaman rumahnya di temani Hek Lotoa. Mereka sedang bermain kelereng, walaupun Lotoa telah berusia 30 tahun lebih, dia selalu dikalahkan oleh Aoyang Hong, yang selalu tepat menyentil kelerengnya. Sedang asik-asiknya mereka bermain, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara orang berteriak-teriak, tangkap kuda liar. Kuda liar mengamuk. Tangkap kuda itu dan serombongan orang terdiri, 20 orang lebih penduduk daerah itu tengah mengejar seekor kuda yang sebentar-sebentar mengamuk dengan tendangan dan amukannya. Ada salah seorang di antara rombongan orang itu yang cukup berani mendekati kuda itu, namun nasibnya sial, perutnya kena ditendang kaki belakang kuda itu, sehingga orang itu terpelanting sambil meringkuk memegangi perutnya dengan kedua tangannya. Aoyang Bun dan istrinya yang mendengar suara ribut-ribut seperti itu telah keluar untuk melihat. Betapa terkejut kedua suami istri ini waktu melihat seekor kuda liar tengah mengamuk dan mendekati ke rumah mereka. Hang Jie, anakku, Oha, cepat masuk Hang Jie teriak nyonya Aoyang dengan suara berkhawatir bukan main waktu melihat Aoyang Hang sedang berdiri di pelataran rumah mereka memandangi kuda yang tengah mengamuk itu. Jangan khawatir, Ma, kuda itu tidak bisa mencelakai aku kata Aoyang Hang, dia bahkan telah melompat keluar dari halaman pelataran rumahnya menantikan kuda liar itu. Aoyang Bun kaget tidak terhingga, sampai mukanya menjadi pucat bias. Hang Jie, Engkau jangan dekati kuda itu, Aoyang cepat masuk teriak seng ayah berkhawatir sekali, sedangkan istrinya telah menangis. Aoyang Hang melihat kuda liar itu mendatangi dekat padanya, maka anak ini telah menekup kedua kakinya berjongkok, membuat semua orang jadi berkhawatir sekali. He Loto A'ah telah berteriak-teriak memanggil-manggil majikan kecilnya tanpa berani mendekati. Kuda liar itu melihat anak kecil tersebut telah berlari lebih cepat lagi, dia akan menerjang dengan sepakan kedua kaki di mukanya. Tetapi waktu kuda liar itu berlari lebih dekat lagi, di saat itu Aoyang Hang telah meluruskan kedua tangannya mendorong ke depan, dia tetap dalam posisi berjongkok. Aneh sekali. Dengan mengeluarkan suara buk yang cukup keras, kuda itu meringkik terpelanting jatuh di tanah, dan tidak bergerak lagi, karena kuda itu seketika mati terkena angin serangan Hamo Kang yang dilancarkan Aoyang Hang. Semua orang jadi memandang takjub dan heran, segera juga para penduduk telah memuji Muja Aoyang Hang sebagai anak yang ajaib. Sedangkan ayah dan ibu Aoyang Hang berdiri tertegur dengan nafas tertahan, mereka heran Aoyang Hang bisa memukul kuda liar itu dengan dorongan kedua tangannya dan kuda itu terbinasa. Sedangkan Hek Lotoa melihat kuda itu terguling, telah cepat-cepat mendekati majikan kecilnya itu, sambil menarik tangannya. Kongcu, ayo masuk, nanti kuda itu bangun lagi kita bisa celaka. Tetapi Aoyang Hang telah tertawa. Kuda itu telah mati-mati. Ya, aku telah membinasakannya Hek Lotoa mengawasi Aoyang Hang dengan tatapan matel, tidak mempercayai. Sedangkan Aoyang Haujin, nyonya Aoyang, telah berlari-lari merangkul anaknya. Hang Ji Ye, lain kali engkau tidak boleh melakukan perbuatan nakal seperti tadi, engkau tahu betapa berkulatirnya kami akan keselamatanmu. Sedangkan Lo Sin yang telah keluar juga, hanya tersenyum-senyum saja. Memang Lo Sin mengetahui bahwa Aoyang Hang dalam waktu dua tahun dididik olehnya telah memiliki kepandayan yang tinggi sekali, kepandayan yang sulit ditandingi jika hanya oleh jago-jago yang tanggung memiliki kepandayannya. Aoyang Bun menghampiri anaknya. Hang Ji Ye, engkau katakan terus terang, dari siapa engkau mempelajari ilmu itu tanyanya dengan muka yang keren dan mata menatap tajam. Semula Aoyang Hang ingin bernyusta, tetapi melihat sikap ayahnya seperti itu, dia tidak berani. Maka ditunjuknya Lo Sin, sambil katanya, Lo Sin suhu yang telah mengajari aku, Lo Sin cepat-cepat maju, dia telah bilang, benar, lo ya, suwan besar, aku yang telah lancang mengajarinya ilmu silat. Tetapi aku telah berpesan kepadanya, ilmu silat yang kuturunkan ini bukan untuk berkelahi, hanya untuk mensehatkan tubuh saja. Sambil berkata begitu, Lo Sin telah mencura. Muka Aoyang Bun telah berubah biasa lagi, dia bilang kepada Lo Sin, aku tidak akan memarahi kalian, justru aku gerang si Hang telah memiliki kepandayan yang tinggi seperti itu di luar tauku, sehingga seekor kuda yang ganas tengah mengamuk itu bisa dihadapinya dengan sekali pukul saja ya, ilmu yang dipelajari Hang Jie hanya untuk memeladiri jika diperlukan. Kata Lo Sin. Begitulah sejak hari itu, Aoyang Hang tidak perlu sembunyi-sembunyi mempelajari ilmu silat dari Lo Sin. Hanya satu pesan Lo Sin bahwa Aoyang Hang tidak boleh memberitahukan para pelayan di rumahnya dan tidak boleh memperlihatkan lagi ilmu silatnya. Aoyang Hang telah memberikan janjinya dan meminta maaf kepada gurunya, karena tadi dia sangat tertarik melihat kuda liar yang tengah mengamuk itu, maka dia ingin coba-coba tenaga dalam yang telah dimilikinya. Seng Guru juga tidak menegurnya, hanya dia di pesan wanti-wanti tidak boleh sebarangan mempergunakan ilmunya jika tengah main-main bersama anak-anak sebaya dengannya, karena bisa bahaya, dimana jika Aoyang Hang terlupa dan dia menggerakkan tangannya, bukankah kawan sebayanya itu akan binasa seperti yang dialami kuda liar itu? Telah dua tahun lagi lewat dengan cepat, dan kepandayan Aoyang Hang tian bertambah tinggi saja, karena Loh Sin memang memberikan seluruh kepandayannya. Dalam usia 15 tahun Aoyang Hang sudah merupakan seorang jago muda yang jarang sekali tandingannya. Bagian 05, OEY YOK ESU Mari kita tinggalkan Aoyang Hang, kita menengok ke kampung busai yang terletak di daerah Kang Lam. Kampung itu merupakan perkampungan yang tenang, tenteram, di mana para penduduknya hidup dengan bercocok tanam. Sudah sering dikemukakan terkenalnya akan keindahan alam di Kang Lam, gadis-gadis Kang Lam terkenal akan kelembutannya. Tetapi di perkampungan itu, tidak terlihat gadis-gadis, hanya terdiri dari orang-orang tua dan lelaki bertubuh tegap, karena mereka umumnya jika memiliki puteri, selalu diberikan kepada orang. Untuk suatu keluarga di kampung itu, mereka hanya menghargai jika istrinya melahirkan seorang anak lelaki. Tidak mengherankan jika di perkampungan tersebut tidak ada gadis-gadis muda belia, karena mereka umumnya diberikan kepada penduduk di kota-kota yang membutuhkan anak wanita. Dalam sebuah keluarga Oeye, terdapat suatu kelainan dari keadaan penduduk lainnya, karena keluarga ini memiliki dua orang puteri dan seorang putera. Ketiga anaknya itu dibesarkan tanpa dibedah-bedahkan oleh Oeye Hon, Seng Ayah. Bahkan puteri-puterinya telah diberi pelajaran menyulam, sedangkan Oeye Yoksu, Seng Putera, telah diajarkan bagaimana melukuh tanah, mengolah dan memelihara padi-padi yang harus ditanam, sehingga memperoleh panen yang baik. Oeye Yoksu merupakan seorang anak lelaki berusia 12 tahun yang memiliki sifat pendiam, jarang sekali dia bicara jika tidak perlu benar. Di samping itu sifatnya juga keras sekali, jika dia sudah tidak menghendaki sesuatu, walaupun dipaksakan dia tidak pernah mau menerimanya. Oeye Hon sebagai seorang ayah yang baik, telah mengenal watak anaknya yang seorang ini dan mengatur serta mendidiknya dengan kelembutan. Pagi itu seperti biasa Oeye Yoksu ikut ayahnya pergi ke ladang mereka, untuk melukuh tanah, dan menyebarkan bibit padi yang baik, di mana mereka telah memilihnya bibit tunggul sebagai tanaman mereka. Rajin sekali anak lelaki itu membantu ayahnya, jarang dia berhenti bekerja, jika ayahnya yang tidak meminta agar Oeye Yoksu beristirahat. Sedang ayah dan anak itu sibuk, di ladang mereka, tiba-tiba di pematang sawah mereka lewat seorang niyekou, pendeta wanita, yang membawa hudetim, kebutan untuk pendeta, di tangan kanannya. Orang si Oeye tiba-tiba niyekou itu telah memanggil dengan suara yang nyaring. Oeye Hon heran, dia menoleh dan bertanya, si Nyeye memanggil aku tanyanya. Ya, kemari kau titik. Oeye Hon mengangguk ragu, dia menghampiri dengan mata memandang bertanya-tanya. Dia tidak mengerti apa maksud niyekou itu memanggilnya. Ada apa? Si Nyeye tanya Oeye Hon akhirnya sambil mendekati niyekou itu. Aku ingin bertanya, apakah engkau yang memiliki dua orang puteri tanya niyekou itu? Oeye Hon tambah heran, sedangkan Oeye Hon hanya berdiri di kejauhan memandang tidak mengerti, mengapa niyekou itu mengetahui si ayahnya. Benar, ada sangkutan apakah dengan si Nyeye tanya Oeye Hon? Penduduk kampung ini umumnya tidak mau memelihara anak perempuan, kata niyekou tersebut. Dan hanya engkau yang memelihara terus kedua puterimu. Itulah suatu kelainan yang menyolok sekali. Bisakah kau menjelaskan dengan alasan apa engkau memelihara terus kedua puterimu itu? Aku menyayangi mereka, sebagai seorang ayah aku tidak tega jika mereka diberikan kepada orang lain. Bagus. Tetapi aku justru hendak meminta kedua puterimu itu Oeye Hon terkejut. Siapakah si Nyeye tanyanya? Aku tok Hon si Nyeye titik. Hem, sesungguhnya aku tidak kenal dengan si Nyeye, tetapi si Nyeye telah mengetahui aku si Oeye. Dari manakah si Nyeye mengetahuinya aku mendengar dari penduduk kampung ini menyahuti niyekou itu? Maafkan si Nyeye, aku tidak bisa menuruti dan mengawalkan permintaanmu, biarlah kedua puteriku itu kurawat terus, kata Oeye Hon. Aku sudah mengatakan, aku senang sekali kepada kedua puterimu itu, Apakah engkau tidak merasa kasihan jika kedua anak yang manis itu hanya bisa menyulang belaka? Bukankah lebih baik diberikan kepadaku, sehingga mereka akan kudidik berbagai ilmu titik? Tidak bisa si Nyeye, kami sudah tidak mungkin berpisah niyekou itu tertawa sinis. Jadi engkau menolak permintaanku tanya niyekou itu. Ya tanda seru jika engkau menolak, berarti aku harus mengambilnya dengan kekerasan. Matt Oeye Hon jadi berubah bersinar terang, hatinya mendongkol sekali. Si Nyeye, aku menghormatimu sebagai seorang pendeta suci yang tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pantas, kata Oeye Hon. Aku memang tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pantas, tetapi justru aku hendak mendidik kedua orang puterimu itu, tidak Si Nyeye, aku tidak bersedia mengawalkan permintaanmu, kata Oeye Hon. Baiklah jika memang begitu dan setelah berkata begitu, niyekou ini mengibaskan hudik timiria, wutbul hudik tim itu menghantam dada Oeye Hon, menyebabkan lelaki ini terhuyung mundur dan memuntahkan darah sebagai niyekou itu, Tok Han Sienye telah tersenyum mengejek. Sekali lagi engkau mengatakan tidak bisa mengabulkan permintaanku, dan sekali saja aku mengibaskan hudik timku ini, maka di saat itu jiwamu akan melayang tidak terampuni lagi, kata niyekou itu. Muka Oeye Hon jadi pucat pasi, sedangkan Oeye Yoksu jadi terkejut melihat peristiwa yang menimpah ayahnya, dia menghampiri ayahnya sambil memegangi kedua tangan orang tuanya, dia berkata, Kenapa kau ayah titik? Niyekou itu, niyekou itu jahat sekali, dia telah melukai aku menjelaskan Oeye Hon. Hei pendeta yang tidak tahu aturan bentak Oeye Yoksu berani sekali. Mengapa engkau melukai ayahku engkau anak yang masih bau kencur, lebih baik engkau tidak mencampuri urusan ini, kata niyekou itu. Tetapi Oeye Yoksu memang memiliki adat yang keras, semakin niyekou itu memperlihatkan sikap yang sinis dan kurang ajar, Oeye Yoksu semakin keras pula bertanya, tetapi engkau tidak mengenal aturan, ayahku yang tidak bersalah apa-apa telah engkau lukai senakmu saja dan setelah berkata begitu, Oeye Yoksu tahu-tahu menyeruduk dengan kepalanya akan menyeruduk perut niyekou tersebut. Tetapi niyekou itu tertawa dingin, dia telah mengelakkan diri ke samping, dan waktu tubuh Oeye Yoksu nyelonong terus, dia menepuk perlahan punda anak itu, tidak ampun lagi Oeye Yoksu terpental dan terjerambap mencium tanah, jatuh di pengempang air di tanah yang menyerupai lumpur. Waktu anak itu bangkit kembali, seluruh tubuhnya telah kotor tidak keruan oleh lumpur sawah itu. Tetapi Oeye Yoksu sudah tidak memperdulikan keadaan dirinya, dia telah mengeluarkan teriakan marah dan menghampiri lagi tokohan Sienyye, dengan cepat dia mengayunkan kepalan tangan kanannya yang kecil untuk memukul niyekou itu. Tetapi niyekou tersebut mana mau membiarkan tubuhnya kena dipukul tangan Oeye Yoksu yang berlumuran tanah sawah yang kotor itu? Dengan cepat niyekou itu telah mengelakkan dirinya ke samping. Oeye Yoksu yang menduga bahwa pukulan tangannya itu tidak mungkin bisa mengenai sasarannya, dia menubruk dan tahu-tahu telah memeluk pinggang niyekou itu. Niyekou tersebut jadi mengeluarkan seruan keras, karena terkejut, dia mengangkat tangan kanannya, lalu mencengkeram lengan kanan Oeye Yoksu. Jika engkau tidak mau melepaskan pelukanmu, biarlah aku akan melemparkan engkau, ku banting sampai menemui ajam huancam niyekou itu dengan suara yang tajam. Tetapi Oeye Yoksu tidak memperdulikan, dia memeluk semakin keras, bahkan tahu-tahu mulutnya telah terpentang, dia menggigit perut niyekou itu. Keruan saja si niyekou jadi kesakitan, dia memukul pundak anak itu. Tetapi Oeye Yoksu tidak memperdulikan perasaan sakit di pundaknya itu. Dia menggigit tambah keras, tidak mau melepaskannya. Niyekou itu jadi kelabakan, karena semakin lama perasaan sakit itu terasa sampai menusuk hatinya. Anak setan kau bentak niyekou itu, engkau rupanya sudah bosan hidup dan niyekou itu telah menggerakkan hudik timnya ingin menghajar kepala Oeye Yoksu. Jika hudik tim itu mengenai kepala Oeye Yoksu, tentu anak itu akan terbinasa, atau setidak-tidaknya akan gegar otak, karena serangan hudik tim itu disertai tenaga sinkang yang tinggi dan kuat. Tetapi belum lagi hudik tim itu mengenai kepala Oeye Yoksu, tiba-tiba terdengar suara orang berkata lembut, jangan mencelakai anak itu, si niyekou jadi menahan meluncurnya hudik tim di tangannya, dia telah menoleh, dilihatnya seorang lelaki setengah bayi tengah berdiri di dekatnya. Entah sejak kapan orang itu berada di tempat itu, tidak diketahui oleh si niyekou. Rambut orang itu terurai tidak terurus, tampaknya kotor sekali, dan pakaiannya juga agak aneh, dia memakai baju berkembang-kembang, tetapi potongannya tidak keruan macam. Engkau niyekou itu bertanya agak terkejut. Ya, aku si tua dari pegunungan, menyahuti orang tua itu. Engkau, engkau si tua dari pegunungan, tanya niyekou itu dengan suara yang mengandung perasaan terkejut. Tidak salah, ampuni anak itu tetapi, dia masih menggigitku terus kata niyekou itu. Anak yang baik, lepaskan gigitanmu kata orang tua dari pegunungan itu dengan suara yang lembut. Oeye Yeyok Su melepaskan gigitannya, sedangkan si niyekou telah cepat-cepat melompat mundur. Mengapa engkau mencampuri urusan ku tanya niyekou itu? Tokhan Sienye, engkau meminta anak orang, lalu seng ayah tidak mengizinkan, mengapa engkau memaksanya terus, bahkan melukai seng ayah itu? Apakah caramu ini menurut aturan kengou ditanya begitu, Tuhan Sieniet telah berubah mukanya menjadi merah dan berkata, engkau kira aku dijeri untuk berurusan dengan kau. Aku pun tidak mengatakan engkau jari berurusan denganku, hanya aku ingin meminta kepadamu agar engkau tidak terlalu mendesak orang si O.I.Y. itu, Hem, Kim I.Seng, engkau rupanya mengandalkan namamu yang menggetarkan rimba persilatan untuk menggertak aku. Jika engkau ingin membela mereka, majulah, aku tidak gentar menghadapimu, dan setelah berkata begitu, tampak Tuhan Sieniet telah mempersiapkan huditimnya dengan sikap bersiap sedia untuk menerima serangan. Orang tua dari pegunungan Kim I.Seng telah tertawa. Apakah hanya soal sekecil ini engkau ingin bertempur dengan kutanyanya? Ya, majulah. Aku tetap ingin meminta kedua orang anak perempuan orang si O.I.Y. itu, aku bermaksud mendidik mereka, mengambilnya menjadi muridku, mereka memiliki bakat yang baik sekali. Jika engkau bisa merubuhkan aku, akan ku batalkan maksudku itu, tetapi jika engkau tidak berhasil merubuhkan aku, Hem, Hem, sejak saat itu engkau jangan mengganggu aku lagi. Kim I.Seng tertawa bergelap-gelap dengan suara yang nyaring, lalu dia berkata dengan suara yang dingin, jika engkau bisa bertempur denganku lebih dari sepuluh jurus, hitung-hitung aku yang telah kalah, kata Kim I.Seng kemudian. Mendengar perkataan Kim I.Seng seperti itu, tampak muka Tuhan Sieniet berubah tidak senang, engkau jangan terlalu takbur dan sombong. Kim I.Seng, walaupun belum tentu aku bisa merubuhkan dirimu, tetapi engkau pun tidak mungkin bisa merubuhkan diriku dan selesai berkata, tahu-tahu Nye Kou itu telah menjejakan kakinya, tubuhnya melompat menerjang, sambil mengayunkan hutinnya. Terimalah seranganku tetapi kebutan hutinnya yang mengincer kepala Kim I.Seng itu tidak berhasil mengenai sasaran, karena dengan gerakan perlahan, tetapi gesit, tampak Kim I.Seng berhasil mengelakkan diri. Sudah, satu jurus. Jika sampai tiga jurus engkau tidak bisa merubuhkan diriku, di saat itu aku baru akan menyerangmu ya, ini jurus kedua bentak Tuhan Sieniet sambil menggerakkan tangan kanannya menggerakkan hutinnya untuk menyerang bagian dada, sedangkan tangan kirinya meluncur akan menepuk kepala Kim I.Seng. Tetapi Kim I.Seng dengan gerakan lileta tong atau ikan gabus meletik, tahu-tahu tubuhnya, telah melompat ke tengah udara, dan sambil melompat dia mengulurkan tangannya untuk merebut hutinnya Kou itu. Cepat-cepat Tuhan Sieniet menarik pulang hutinnya, dia berkelit ke samping, lalu membarangi lagi untuk melancarkan serangan dengan tangan kirinya memukul ke arah tulang selangka, TIEP, di bahu Kim I.Seng. Inilah jurus yang ketiga kata Kim I.Seng. Dan engkau bersiap-siaplah, karena aku akan segera melancarkan serangan, aku jamin, sebelum 10 jurus, engkau sudah dapat kurubuhkan dan selesai berkata, Kim I.Seng tidak berdiam diri, tangan kanannya digerakkan untuk merampas hutinnya Kou itu, sedangkan tangan kirinya mendorong dengan kuat sekali, dorongan yang bisa menghancurkan batu. Nia Kou itu jadi terkejut dan cepat-cepat berkelit. Tetapi tangan kiri Kim I.Seng seperti meluncur terus menerjang ke dada si Nia Kou. Nia Kou itu melompat sekali lagi, dan kesempatan itu telah dipergunakan oleh Kim I.Seng, sambil mengeluarkan bentakan, lepas tangan kanannya berhasil mencekal bulu hutin pendeta itu. Si Nia Kou terkesiap hatinya, dia berusaha menariknya, tetapi bulu hutinnya tidak terlepas dari cekalan tangan Kim I.Seng. Lepas kembali Kim I.Seng membentak sambil menambah tenaga sinkangnya yang disalurkan, ke tangan kanannya. Namun Tok Han Sien Ye juga telah mempergunakan sinkangnya untuk bertahan, maka yang menjadi korban adalah hutin itu, bulu-bulunya telah terlepas dari kayunya. Jika Kim I.Seng mendapat bulu-bulu hutin itu, sedangkan Tok Han Sien Ye tetap memegang gagangnya. Muka Tok Han Sien Ye jadi berubah merah padam karena gusar. Dengan mengeluarkan suara arangan yang keras sekali dia telah membentak sambil menerjang, tangan kanannya dipakai menotok mempergunakan ujung kayu gagang hutin yang telah rusak, sedangkan tangan kirinya menepuk akan menghancurkan kepala lawannya. Secepat kilat Kim I.Seng mengelakkan serangan tersebut dan telah melompat mundur. Dia membuang bulu-bulu hutin yang ditangan jahit ke pinggiran pematang sawah, lalu dia menyentil gagang hutin yang menyambar akan menotok jalan darah syuling hiatnya, kemudian dia pun memiringkan tubuhnya dengan menekup kaki kanannya, mengelakkan kepalanya dari tepukan tangan kiri, Si Nye Kou yang mengandung tenaga Sien Kang cukup kuat. Waktu itu Tok Han Sien Ye menjadi kalap disebabkan kemarahan yang meluat, dia telah menyerang lagi sekaligus dengan kedua tangan jahit. Tetapi Kim I.Seng telah menangkis dengan kedua tangannya. Benturan di dua pasang tangan itu mengeluarkan suara yang cukup keras dan keduanya telah mengerahkan tenaga Sien Kang masing-masing, Maka di saat itulah tubuhnya si Nye Kou telah terhuyung-huyung, rupanya tenaga yang dilancarkan oleh Nye Kou itu kalah kuat dibandingkan tenaga dalam Kim I.Seng. Dengan muka merah padam karena gusar, tampak si Nye Kou telah berkata mengandung dendam, Baik, kali ini aku tidak bisa merubuhkan dirimu, namun suatu saat nanti aku akan mencarimu dan setelah berkata begitu Tok Han Sien Ye memutar tubuhnya untuk berlalu. Kim I.Seng menghela nafas. Nye Kou yang jahat menggerutu orang Sikim itu. Dia merogoh sakunya mengeluarkan pil berwarna coklat, dia bilang, Telanglah obat ini dan kau beristirahat, O.E.Y.Hon telah menerima pil itu sambil mengucapkan terima kasih. Waktu itu Kim I.Seng telah berlalu. Tetapi berjalan beberapa langkah, O.E.Y.Hok Su telah memanggilnya, Paman Kim I.Seng menahan langkah kakinya, dia menoleh, lalu tanyanya, Ada apa, engkau kecil terima kasih atas bantuan yang diberikan Paman. Kata O.E.Y.Hok Su sambil menjura. Engkau tidak perlu berkata begitu, Nye Kou itu memang jahat, Untung saja dia telah dapatku usir pergi, kata Kim I.Seng. Maukah Paman singgah di rumah kami? Tanya O.E.Y.Hok Su. Hei Surang Si Kim telah memandang tersenyum kepada O.E.Y.Hok Su yang diawasinya sekian lama, Akhirnya dia baru berkata, Baik, baik, ada baiknya juga aku singgah di rumahmu O.E.Y.Hok Su dan ayahnya Girang, Mereka segera menuju ke rumah. O.E.Y.Hon perintahkan istrinya memotong ayam dan menghidangkan kepada tamu yang menjadi tuan penolong mereka. Sedangkan kedua anak perempuan O.E.Y.Hon telah mengucapkan terima kasih mereka. O.E.Y.H. Heng, saudara O.E.Y.H. Sebetulnya engkau sangat bahagia sekali, memiliki anak perempuan yang manis-manis dan juga memiliki seorang putra seperti Su J.Y.H.E.H. Dia memiliki bakat yang baik untuk mempelajari ilmu silat. Benar apa yang dikatakan oleh Heng Kong, Chuan Penolong. Memang Su J.Y.H. selalu ribut ingin belajar ilmu silat. Tetapi siapa yang akan menjadi gurunya, tidak ada seorang guru silat yang ku kenal. Dan jika belajar silat di kota, tentu memerlukan uang sangat banyak. Jika memang O.E.Y.H. yang tidak keberatan, aku bersedia mendidiknya menjadi muridku, kata Kim I.S. Muka O.E.Y.H. Hon berubah girang, lalu dia berkata, Terima kasih Heng Kong, alangkah bersyukurnya kami telah bisa menerima bantuan dan pertolongan Heng Kong. Dan setelah berkata begitu, O.E.Y.H. Hon memanggil Yok Su, diperintahkan untuk memberi hormat kepada gurunya. Di saat itu juga disiapkan dua batang lilim dan upacara pengangkatan guru dan murid telah dilakukan. O.E.Y.H. Yok Su girang bukan main, apalagi Kim Lai Seng telah mengatakan besoknya akan mengajaknya untuk berkelana. O.E.Y.H. Hon mengizinkan, karena dia memang hendak mendidik anaknya itu agar menjadi seorang anak yang tegap dan kuat. Keesokan harinya, Kim I.S.H. telah pamitan, dia membawa O.E.Y.H. Yok Su. Perpisahan yang mengharukan bercampur girang itu telah menitikan air mata pada keluarga O.E.Y.H. Tetapi kepergian O.E.Y.H. Yok Su malah untuk kebaikan anak itu juga, agar kelak dia memiliki kepanuatan yang tinggi. O.E.Y.H. Yok Su mengikuti gurunya berkelana dari kota yang satu ke kota yang iainya, dan juga telah mempelajari ilmu silat dari Kim I.S.H. Tetapi waktu pagi itu mereka berada di kaki gunung Binsan, telah terjadi urusan yang mereka terlibat persoalan tersebut. Waktu itu ada tiga orang yang menghadang perjalanan mereka, semuanya memiliki muka yang bengis, dengan muka yang berwokan dan matu yang memandang tajam bengis. Kim I.S.H. telah menegur, apa maksud kalian menghadang kami serahkan seluruh barang-barang kalian, siapa yang mempergunakan jalan ini harus membayar pajak kata salah seorang di antara ketiga penghadang itu. Kim I.S.H. jadi gulsar. Jadi ketiga orang ini adalah huwapak, perampok, yang bekerja untuk membegal setiap orang yang lewat di tempat ini. Siapa kalian tanya Kim I.S.H. sambil menahan kemarahan hatinya. Kami Binsan Sam Chiat, tiga penjahat dari Binsan, cepat serahkan barang-barang kalian sahut salah seorang di antara mereka. Kim I.S.H. jadi terkejut juga, Binsan Sam Chiat terkenat akan keganasannya dan memiliki kepandayan yang tinggi. Mereka merupakan perampok-perampok yang sangat ditakuti oleh para piawosu. Waktu itu, tampak Kim I.S.H. tetap berdiri tenang-tenang di tempatnya, tetapi keadaan demikian bukan berarti. Kim I.S.H. tidak memandang ketiga penjahat itu, hanya karena dia memang tengah menindih perasaan gentarnya, karena dia telah banyak mendengar perihal keganasan ketiga orang perampok ini di samping kepandayan ilmu silat geloloknya yang sangat tinggi sekali. Oh I.S.H. jadi ngeri melihat gelolok yang berkilauan itu, sedangkan Kim I.S.H. telah perintahkan muridnya agar menyingkir ke samping. Tetapi karena telah terlanjur dihadang, maka Kim I.S.H. bermaksud untuk menguji kepandayan ketiga orang perampok itu. Baiklah, aku Kim I.S.H. seorang yang miskin melarat tidak memiliki harta benda apapun. Hanya kedua kepalan tangan ini yang bisa kuberikan kepada kalian muka ketiga perampok bimsan itu jadi berubah merah mendengar ucapan itu. Jika kami mengambil tindakan kekerasan jangan mempersalahkan kami bentak salah seorang dari mereka. Kau termasuk manusia tidak mengenal mampus dengan bersuara sering, sering, sering. Ketiganya telah mencabut gelolok mereka masing-masing, dan langsung mereka menyerang Kim I.S.H. Cepat Kim I.S.H. telah mengeluarkan suara seruan. Waktu gelolok lawannya yang sebelah kanan meluncur datang, dia mengelakkan diri dengan memiringkan tubuhnya ke kanan, dan membarengi dengan itu dia mengulurkan tangan kanannya menjamret salah seorang lawannya. Sekali raja dia menariknya, seketika itu juga tubuh orang itu terjerunuk hampir jatuh. Untung saja orang itu keburu menyalurkan lukangnya di kedua kakinya, sehingga dia berhasil mengendalikan tubuhnya tidak sampai terjungkel. Sedangkan kedua kawannya jadi, terkejut bercampur gusar, mereka telah mengeluarkan suara serangan dan melancarkan serangan serentak. Memang Kim I.S.H. bisa mengelakkan bacokan yang seorang, tetapi lawannya yang sabtunya lagi telah berhasil menyontek dengan goloknya, sehingga lengan Kim I.S.H. terluka mengucurkan darah dan tubuhnya menjadi terhuyung-huyung, sedangkan tangan kirinya memegangi lengan kanannya yang telah berlumuran darah. Di saat itu, tampak salah seorang bin San Sam Chia telah menyerang pula dengan goloknya, menyimpang dari kiri ke kanan, merupakan suatu tabasan ke arah perut Kim Le-Sung yang bisa mematikan. Kim I.S.H. terkejut melibat menyambarnya serangan tersebut, dia bermaksud mengelakkan diri, tetapi sudah tidak keburu. Hati Kim Le-Sung jadi mencelos, mati-matian dia menjejakan kakinya melompat mundur, justru begitu dia mundur, lawannya yang seorang lagi telah membacok dari atas kepala turun ke bawah. Habislah aku kali ini mengeluh Kim Le-Sung. Golok lawannya menyambar terus dengan deras, hanya terpisah beberapa dim lagi dari kepalanya. Tetapi dalam keadaan yang genting seperti itu, telah berkelebat sesosok bayangan dengan gerakan yang sangat cepat sekali. Tiba-tiba terdengar kedua orang dari bin San Sam Chia itu menjerit keras, tubuh mereka terpental dan amruk di tanah dengan keras. Mereka tidak bisa bangun pula, karena jiwanya telah melayang. Di hadapan mereka berdiri seorang lelaki berusia lanjut, dengan pakaian yang hijau dan muka yang dingin tidak memperlihatkan perasaan apapun juga. Bin San Sam Chia yang seorang lagi telah mengeluarkan suara seruan kaget dan dia memandang dengan macu gentar kepada orang yang baru muncul ini. Kim Le-Sung juga telah mengeluarkan seruan tertahan. Tochutohoatu berseru Kim Ie-Sung dengan suara perlahan. Hem menengus lelaki tua berpakaian hijau itu dengan sorot metah yang sangat tajam. Di saat itu dia telah memutar tubuhnya dan memandang bengis kepada Bin San Sam Chia yang seorang itu. Engkau harus mati juga suaranya dingin, dingin sinar matanya. Bin San Sam Chia yang seorang itu gemetaran kedua kakinya. Ampunilah aku kata Sam Chia yang seorang ini, karena dia melihat kedua orang saudaranya telah terbinasa dengan hanya sekali serang saja. Hem, ampunimu tanya Tochuto, pemilik Pulau Tohoatu dengan suara yang dingin. Mudah. Mudah sekali. Asal engkau mau menabas batang lehermu sendiri. Aku menghadiahkan kematian yang paling enak untukmu. Muka Bin San Sam Chia yang seorang itu jadi tampak pucat. Dia telah berkata dengan suara yang mengandung kemarahan bercampur takut. Kau, kami, tidak bermusuhan denganmu. Mengapa kau usil membinasakan kedua saudaraku hem? Orang itu juga tidak bermusuhan dengan kalian, tetapi kalian bermaksud untuk membinasakannya. Bukan disanggapi begitu. Muka Sam Chia yang seorang itu tambah pucat, tubuhnya menggigil. Dengan muka yang angker Tochuto dari Tsuhoatu telah berkata dengan suara yang dingin. Apakah engkau tidak mau membunuh diri sendiri Bin San Sam Chia itu tambah ketakutan. Dia serba salah. Baiklah, aku mengampunimu kata Tochuto Hoatu itu. Dan sambil berkata begitu, tangan kanannya mengibas. Sam Chia yang tinggal seorang itu menduga lawannya ingin menyerang dia dengan kibasan lengan bajunya. Maka dia bermaksud untuk menangkis mempergunakan goloknya. Tetapi begitu goloknya diangkat, justru tangan Tochuto Hoatu telah menyambar ke dadanya. Duk perlahan suara serangan itu mengenai sasarannya, tetapi hebat kesudahannya. Tulang dada dari Sam Chia yang seorang itu telah melesak dan pada patah, tubuhnya telah terpental, ambruk di tanah tidak bernapas lagi. Itulah pengampunan dari Tochuto Hoatu yang mengampuninya untuk mati dengan segera tanpa siksaan lagi. Kim Ie Seng jadi girang melihat datangnya penolong ini, tetapi belum lagi Kim Le Seng sempat mengucapkan terima kasihnya. Di saat itu tampak Tochuto Hoatu telah membalikan tubuhnya, memandang dingin kepada Kim Ie Seng. Tabas putus lengan kananmu perintahnya. Darah Kim Le. Seng jadi tersirap kaget, dia telah berkata gugup, Kau, kau titik. Atau engkau menghendaki pengampunan seperti dia itu tanya Tochuto Hoatu menunjuk ke arah ketiga mayat Sam Chia. Muka Kim Le Seng jadi tambah pucat, akhirnya dia mengambil golok dari salah seorang mayat Sam Chia itu, tanpa mengucapkan kata-kara apapun juga dia telah menabas putus lengan kanannya sendiri. Dengan meringis menahan sakit Kim Le Seng telah berkata, Terima kasih atas pengampunan Tochuto kepadaku tanda seru dan setelah berkata begitu, dia meringis sebentar menahan sakit, lalu dia berkata lagi, dan sekarang kami ingin pamit. Titik. Ya, kau pergilah, tinggalkan anak itu untukku kata Tochuto dari Tohoatu itu. Ap, apa tanya Kim Le Seng dengan muka yang berubah pucat. Anak ini muridku titik. Kukatakan, tinggalkan anak itu untukku. Kau pergilah menggelinding dingin sekali suara Tochuto itu. Kim Le Seng rupanya mengetahui siapa Tochuto ini, dia tidak berani menentang perkataannya, maka dia telah berkata, baiklah. Dan kau Oeyeyok Su, engkau harus baik-baik mendengar kata Tochuto ini Suhu, engkau mau kemana tanya Oeyeyok Limau seperti baru terbangun dari mimpinya. Sejak tadi dia hanya menyaksikan betapa kejam dan telengasnya, Tochuto Hoatu itu, sampai gurunya sendiri begitu ketakutan, mengorbankan lengan kanannya yang ditabas putus oleh dia sendiri. Aku, ikut denganmu, Suhu kata Oeyeyok Su. Aku tidak mau ikut orang yang kejam seperti dia sambil berkata begitu, Oeyeyok Su menunjuk kepada Tochuto Hoatu. Engkau ikut, bersama Tochuto dan baik-baiklah melayaninya, aku ingin pergi dulu aku, ikut denganmu, Suhu kata Oeyeyok Su. Aku tidak mau ikut orang yang kejam seperti dia sambil berkata begitu, Oeyeyok Su menunjuk kepada Tochuto Hoatu. Kim Leiseng jadi terkejut mendengar perkataan Oeyeyok Su. Jangan tetapi baru saja Kim Leiseng berkata begitu, telah berkelebat sesosok bayangan dan disusul dengan suara plak, plak lalu terdengar suara menjeritnya Oeyeyok Su yang telah ditampar oleh Tochuto Hoatu itu. Engkau, engkau jahat sekali teriak Oeyeyok Su yang mukanya menjadi bengkak. Tetapi Tochuto Hoatu itu tidak memperdulikannya, dia telah membentak dingin sekali kepada Kim Leiseng. Engkau belum juga pergi katanya. Akan segera pergi, aku akan segera pergi menyahuti Kim Leiseng sambil memutar tubuhnya untuk berlalu dengan cepat. Oeyeyok Su mengejarnya, katanya dengan suara berteriak, Suhu, aku ikut dengan kau tetapi Kim Leiseng tidak berani menoleh lagi, dia telah mementang kakinya cepat-cepat berlalu dari tempat itu.